Intro Assalamualaikum Travelers Jalan-jalan lagi bareng TF Travelog Mudah-mudahan Travelers dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu ya Di video kali ini kami lagi ada di daerah puncak dan kami mau coba menginap di Villa Jatimas Hijau yang lokasinya ada di daerah Cisarwa Bogor Sebelum menuju ke villanya kami mau minta dukungannya dulu untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya biar kami makin semangat kasih info-info mengenai tempat wisata tempat staycation dan tempat kuliner yang menarik banget buat dikunjungi terima kasih oke Travelers Villa Jatimas Hijau ini tuh satu manajemen dengan Villa Aries Biru ya mungkin diantara kalian udah sering denger atau sering liat pelang Villa Aries Biru di jalanan puncak nah Villa Jatimas Hijau ini satu lokasi dan posisinya itu sebelahan sama Villa Aries Biru jadi kalian kalau kesini bisa mengandalkan Google Maps ya titiknya udah sesuai jalanannya udah bagus aman kalau dilalui kendaraan motor ataupun mobil untuk belok kesini sebelum pasar Cisarwa ya Travelers ini aku videoin ya udah di dalam jalan masuknya ini nanti kita bakal nemuin Villa Aries Biru ada di sebelah kiri dan dari sini ikutin aja jalan terus lalu ketemu pertigaan ini Travelers belok ke kiri dari sini lurus terus dan posisi Villanya ada di sebelah kiri nah dari gerbang masuk turun sedikit di sebelah kanan ada area front office-nya oke sekarang kita langsung check-in aja ya proses check-innya mudah gak ada deposit kalau kalian pesan melalui OTA tinggal sebutin aja atas nama siapa terus bakal di cek KTP-nya dan diminta tanda tangan di formulir dan ini price list hotel dan villa kalau kalian pesan on the spot harganya lumayan beda jauh nih ya sama yang di aplikasi nanti aku spill di akhir video deh ya aku dapet harga di aplikasi itu berapa setelah check-in kita diantar sama staffnya menuju kamar yang kita pesan jarak dari front office ke kamarnya lumayan jauh ya Travelers dan posisinya itu ada di paling ujung nah ini kita ngelewatin villa-villa bungalau sebelah kiri terus di sebelah kanan itu ada area kolam renang nanti setelah room tour kita lihat satu-satu ya nah ini dia kita udah sampai di ujung jalannya di sebelah kanan ada kebun pohon jati terus di sini bisa parkir banyak kendaraan motor, mobil-mobil, bis 3 perempat pun aman bisa masuk semua di sini dan di sebelah kanan ada area lapangan hijau nanti kita lihat-lihat kesannya ya Travelers sekarang kita langsung aja yuk menuju kamarnya nah Travelers jadi kamar yang kita pesan ini tipe saung jati posisinya itu paling ujung terus di dalam pohon kebun jati kayak gini wah berasa private banget sih ini ya bentuk bangunan kamarnya itu kayak rumah panggung gini dan ini di area bawah untuk area berkumpul kalian bisa duduk-duduk lesehan bareng di sini sambil nikmatin pemandangan sawah yang indah berasa adem banget ya ada di antara kebun jati dan sawah-sawah oke sekarang kita ke area kamarnya yang ada di lantai 2 nih Travelers tempatnya gak begitu luas ya Travelers tapi cukup lah kalau untuk 2-3 orang di sini disediakan 2 single bed dengan 2 buah bantal dan juga selimut terus ada lemari penyimpanan di sini juga udah disediain 2 buah handuk dengan dental kit terus ada 2 pasang sleepers hanger-hanger terus juga ada teko listrik dan ini komplimennya ada di sebelah kasur ada tisu 2 botol kecil air mineral ada 2 gelas tapi untuk kopi teh dan lain-lainnya Travelers bawa sendiri ya dan ini kamar mandingnya cukup luas disediakan wastafel dengan cermin kloset duduk ember tempat sampah terus ada showernya juga tapi sayang banget nih water heaternya lagi gak berfungsi tapi airnya masih aman kok Travelers gak terlalu dingin-dingin banget nah ini kita keluar ke area balkon kamar dari sini view-nya area pesawahan yang luas dan indah banget ya Travelers disini juga disediain meja dan kursi buat kalian duduk-duduk santuin ngopi-ngopi sambil nikmatin udara yang seger dan lihat pemandangan yang hijau-hijau kayak gini wah Masya Allah ketika permasalahan hidup hilang deh tuh ya sekarang kita jalan-jalan ke semua area di villa ini yuk Travelers nah ini di kebun jatinya juga disediakan beberapa tempat duduk dari batang pohon gitu seru juga nih disini ngumpul-ngumpul barang ada juga area api unggunnya yang bisa kalian request ke staff-nya ya terus ini ada 3 kamar tipe jati laris standar room ini sayang banget nih kita gak bisa lihat ke dalam karena lagi gak ada petugasnya tapi kalau dilihat dari jendela sih kamarnya cukup luas kok standarnya untuk 2-3 orang kamar mandinya juga ada di dalam dan lengkap dengan water heater-nya dan di area taman ini ada playground untuk anak-anak permainannya juga lumayan bervariatif ada ayunan jungkit-jungkit terus juga ada lapangan bola tapi disini juga kalian bisa melakukan aktivitas outdoor atau aktivitas olahraga lainnya ya cocok sih disini buat acara kantor atau keluarga besar karena banyak area untuk kumpul-kumpulnya gitu Travelers lanjut sekarang kita mau lihat tipe-tipe villa bungalow nih kebetulan disini lagi ada penjaganya jadi kita bisa izin masuk untuk ngambil video nah ini kita masuk di tipe villa bungalow dengan 4 kamar nah kalau ini disewainnya satu rumah gitu ya yang terdiri dari 2 lantai disini area living roomnya cukup luas bentuknya memanjang gitu nah di ujung sana ada televisi sekarang kita lihat dulu kamar yang ke-satu ya Travelers disini kamarnya cukup luas disediakan 1 buah cermin terus juga ada temari pakaian yang lumayan besar ya terus untuk kasurnya ada ukuran queen size untuk 2 orang disediakan 2 buah bantal dan juga selimut terus ada kamar mandinya juga di dalam di dalamnya ada bak mandi gitu Travelers dengan shower-nya terus ada closet duduk dan juga tempat sampah lanjut kita lihat ke kamar yang kedua nah kalau disini kasur yang disediakan itu 2 single bed kapasitasnya juga buat 2 orang kamarnya cukup luas kurang lebih sama ya sama kamar yang pertama tadi terus fasilitasnya juga sama di dalamnya juga ada toiletnya nah ini untuk area living roomnya Travelers ada 1 buah sofa terus juga meja dan disini ada area meja makannya juga ada 1 buah galon terus wastafel terus disini di atas meja makannya sudah disediakan peralatan makan yang lengkap terus disediakan juga kulkas dengan 1 pintu nah kalau ini area dapurnya juga sudah lengkap sama alat masaknya Travelers jadi kalau kalian mau masak-masak disini juga bisa tinggal bawa bahan-bahannya aja sendiri dari rumah nah kalau ini di lantai 2 nya Travelers nah disini lebih nyaman ya untuk area living roomnya juga dan ini kamar yang ketiga disini kamarnya gak begitu luas ya tapi cukup juga untuk 2 sampai 3 orang kasurnya 2 buah single bed terus di dalamnya juga ada kamar mandinya disediakan kloset duduk terus ada ember shower terus juga ada water heater nya nah di kamar yang ketiga juga sama disini ada 2 buah single bed terus ada lemari cermin dan toiletnya juga di dalam nah ini area balkon di lantai 2 nya nih Travelers disediakan juga 2 buah kursi dan 1 meja buat kalian duduk-duduk santai disini jadi villa ini tuh konsepnya kayak rumah panggung dari kayu-kayu gitu jadi cocok deh buat rombongan atau keluarga besar nah disini juga ada area meeting hall nya nih Travelers di area sini cukup luas juga ya perlatannya juga udah lengkap banyak disediakan kursi-kursi disini juga bisa disewakan untuk acara wedding atau acara-acara besar lainnya ya nah di antara villa-villanya ada musholanya juga nih Travelers nah ini dia Travelers yang bikin anak-anak seneng pasti yang diincir kolam renangnya kan disini kolam renangnya aman untuk anak-anak yang Travelers jadi dalam satu kolamnya itu dibagi 2 yang di sebelah sini untuk kolam anak-anak dan yang untuk kolam dewasanya kedalamannya 200 meter untuk anak-anak kedalamannya itu 50 cm nah di area kolam renangnya juga disediakan gazebo-gazebo kayak gini Travelers ini suasana sore menuju malamnya Travelers kita ngopi-ngopi di balkon kamar dengan view yang kayak gini dan ini suasana malamnya di kebun pohon jati nah kurang lebih kayak gini Travelers nah sedikit cerita dulu nih Travelers jadi sebelum nginep disini aku iseng melihat-lihat reviewnya ya kalau melihat dari reviewnya sih banyak yang bilang katanya disini suasananya horor gitu serem gitu ya ya bisa kalian melihat sendiri ya disini kelihatannya serem apa enggak tapi menurut aku sih ya ini aman-aman aja ya selama aku nginep disini juga gak ada kejadian aneh-aneh kok padahal kita disitu bener-bener nginep cuma berdua gak ada tamu lain selain kita dan ini udah masuk pagi Travelers pagi-paginya kita mau jalan-jalan ke vila sebelahnya nih jadi disini tuh ada jalan yang nyambung ke vila Aries Biru kita iseng-iseng aja pengen melihat area vila Aries Biru ya karena kita juga belum pernah nih nginep disini mungkin next time kita juga pengen nyobain sih nginep disini ya nah kalau disini sih keliatannya lebih luas terus kamarnya juga lebih banyak ini juga cocok banget buat acara kantor atau acara rombongan lainnya ya dan disini juga view-nya area pesawahan disini suasananya asri juga sih Travelers bagus juga ya terus yang terbaru ada tipe saung-saungnya juga nih Travelers disini tuh ini area kolam renangnya kayak gini tapi kalau menurut aku sih untuk area kolam renangnya lebih berasa nyaman di villa jatimas hijau tadi ya kalau disini gak tau kenapa kayaknya terlalu terbuka gitu ya oke deh Travelers sekarang saatnya aku mau spill harga yang aku dapetin di aplikasi waktu kita nginep kita dapat harga 385 ribu setelah dipotong kode-kode promo jadi kita bayar cuma 308 ribu lumayan banget kan Travelers nah kalau misalnya tadi Travelers lihat ya di awal ada price list di resepsionisnya itu harga saung jati permohonnya 400 ribu jadi harganya lumayan beda jauh kalau menurut aku sih kalian kalau pesan melalui aplikasi ya apalagi kalau misalnya dari jauh-jauh hari kalian bisa dapat harga yang lebih murah sih biasanya ya kalau aku cek nih sekarang dapatnya tuh di harga 312 ribu nih Travelers belum lagi kalau dipotong kode-kode promo bisa dapat sampai potong bisa dapat potong sampai 10% itu artinya kalian bisa dapat harga 200 ribuan aja lumayan banget kan oke Travelers kalian dulu staycation kali ini overall pengalaman menginap di Villa Jati Mas Hijau ini cukup menyenangkan dan cukup puas juga untuk minusnya masalah water heater aja sih ya jadi di Saung Jati itu water heaternya belum diperbaiki terus juga sempat ada pengalaman di balkonnya di area balkonnya itu banyak banget semut wah udah kayak diserang semut itu sih tapi staffnya udah cep kok setelah kita ngelaporin staffnya berubru dateng terus dibersihin dan udah aman areanya dari semut dan yang penting gak sampai masuk-masuk kamar ya Travelers gitu aja sih Travelers kalau menurut aku ini villanya recommended banget buat kalian mau mengadakan acara dengan keluarga besar atau acara kantor karena disini banyak space berkumpulnya terus juga banyak disediakan villa-villa untuk kapasitas yang muat banyak orang oke Travelers terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video-video berikutnya semoga hari-hari Travelers menyenangkan dan jangan lupa bersyukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati